Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sallala ala sayyidina wa nabina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad ala ba'du Teman sahabat semuanya dimanapun berada Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Dalam keadaan sehat walafiat Kita lanjutkan belajar membaca Alhamdulillah sudah sampai di hadis ke-18 Bermula majlis yang ke-18 Itu pada membahas hadis yang ke-8 Alhamdulillahil halimis sattar Al-mutafadzili bil'ato'il midrar Bermula segala puji itu bagi Allah yang maha halim Halim maha sabar Maha menahan emosi Ketika hambanya melakukan maksian Diberi kesempatan untuk bertawaban Tidak langsung dihukum Halim Segala puji bagi Allah yang maha halim As-sattari lagi maha menutup Allah menutup dosa hambanya Agar dia bertawaban Al-mutafadzili bil'atah Allah yang memberi karunia Dengan memberikan Al-midrari Dengan pemberian-pemberian Al-midrar Pemberian yang banyak Pemberi karunia Dengan pemberian Al-midrar Ini na'at kepada Allah Ya wala'at Allah yang Jangan Kepada ada Yang pemberian yang terus-terusan Ianya Pemberian Pemberian yang berulang-ulang Alhamdulillah An-nafizi kadho'ahu Yang akan Yang terlaksanalah oleh kadho'anya Allah Bima tajri bihil aqdar Dengan ma Yang berlaku dengan nyama oleh takdir Jadi kadho' Allah pasti akan Terlaksana Sesuai dengan takdir Allah Allah yang Mendekatkan Dan menjauhkan Allah yang membuat Celaka Dan membahagiakan Allah yang bisa Merendahkan Menurunkan Derajat seseorang Dan menaikkan Allah akan Derajat seseorang Warubbuka Yakhlukuma Yasha' Wa yakhtar Dan bermula Rabbmu itu Menciptakan Apapun yang dia inginkan Dan akan Apapun yang Ia pilihkan Aku bersyahadu Aku bersyahadah bahwa Tidak ada ilah Kecuali Allah Wahdahu Sendirinya Allah La syarikalah Tidak ada sekutu Baginya Allah Mukawwirul laili Alain nahar Allah yang Yang dianya Allah itu Mukawwirul laili Yang menggantikan Malam di atas siang Mukawwir Memutar Memutar malam Di atas siang Allah menggantikan Malam Dengan siang Atau menggantikan Siang dengan malam Memutarkan malam Di atas siang Hingga siangnya hilang Datanglah malam Dan aku bersyahadah Bahwa sungguh junjungan kita Nabi kita Yaitu Nabi Muhammad Itu hambanya Allah Dan putusannya Allah Al-Mustafa Al-Mukhtar Rasulnya Allah Yang pilihan Al-Syafi'ah 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 Dianya Dianya Sayyidina wa Nabi'yana Itu Al-Syafi'ah Yang akan memberi syafa'ah Fiman Yusalli'aleh Pada orang-orang Yang senantiasa Yang senantiasa Berselawat ia Fiman Yusalli Pada orang-orang Yang berselawat ia Kepadanya Nabi Minan Nar Selamat Atau disyafa'ati Dari neraka Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa asuhabihi Semoga selawat Allah Senantiasa Tercurah kepada Nabi Wa ala alihi Kepada keluarganya Nabi Wa asuhabihi Sahabat-sahabatnya Nabi Ma tola'a Fajrun Washtanar Selama terbitlah Oleh Fajar Dan bercahaya Ayanya Fajar Amin Allahumma Amin Bagus Muka timah ya Alhamdulillah Al-Shafi'u Fi man yusalli alaihi Minal nar Sallallahu alaihi wa ala alihi wa asuhabihi Ma tol'a fajar wastanar Ma tol'a fajarun wastanar Amin An-Abi Zarrin An-Abi Zarrin Junda Jundub Jundid An-Abi Zarrin Jundub nu Junadat al-Ghifari Dari Abizar Jundub bin Junadat al-Ghifari Dari Bani Ghifar U'abi Abdir Rahman Dan dari Abdir Rahman Siapa Abdir Rahman Mu'ad ibn Jabal Radiyallahu anhumah Semoga merelakan oleh Allah Untuk beliau berdoa An-Rasulillah Ini dua tokoh besar, sahabat besar An-Rasulillah dari Sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Innahu qala Bahwa sungguhnya Nabi Berkata ya Nabi Itaqillah Hay sumakunta Takutlah kamu kepada Allah Dimana tempat pun adalah engkau Itaqillah Takutlah Kepadamu Takutlah kamu kepada Allah Hay sumakunta Dimana tempat engkau berada Wat tabi'i sayyat alhasanah Susuli olehmu akan keburukan Akan kebaikan Tamhu ha Nisia menghapus Ianya hasanah Akannya sayyat Tamhu Jawab At-Tirmidhi Wa qala Berkata Ayanya Tirmidhi Hadithun Hasanun Ini adalah hadith yang hasan Wa fi ba'din nusakhi Dalam sebahagian niskah Hasanun sahih At-Tirmidhi berkata Hadha Hasanun Sahih Ini adalah hadith yang hasan sahih Hadith hasan Atau hadith hasan sahih Semoga Memberi taufik akan aku oleh Allah Dan akan kamu Taufik Untuk ta'annya Allah Apa yang perlu anda ketahui Sembunya ini hadith Itu hadith yang sangat agung sekali Yang mencakupi Ianya hadith di atas Tiga hukum Apa tiga hukum Hakkillah Wa haqkil mukallafi Wa haqkil aibad Hak Allah Hak mukallaf Dan hak hamba Amma haqkullahi ta'ala Fahai sumakunta Fattakih Adapun berumlah hak Allah Yang ada dalam hadith Adapun berumlah hak Allah ta'ala Itu Fahai sumakunta Maka dimanapun adalah engkau Fattakih Takwalah kamu kepadanya Allah Itu hak Allah Berkaitan dengan Allah Kenapa harus taqwa kepada Allah Dimanapun berada Fa'innahu Nazirun ilaika Wa raqibun alaika Karena sungguhnya Allah itu yang memperhatikanmu Wa raqibun alaika Yang mengintip Kepadamu Artinya Allah selalu Selalu tahu Tingkah laku kita Kita harus selalu taqwa Menjaga Hak-hak Allah Dimanapun berada Wa amma hakul muqallafi Fahawa Mahwul hasanati Sayyata Adapun berumlah hak muqallaf Maka dianya hak muqallaf itu Mahwul hasanat Terhapusnya Menghapusnya kebaikan Jadi Idhafah Idhafah fa'il ini Adapun berumlah hak muqallaf itu Fahawa Dianya hak muqallaf itu Mahwul hasanati Menghapus oleh kebaikan Asayata akan keburukan Orang terlanjur Jatuh dalam keburukan Kemudian dilanjutkan Disusuli dengan kebaikan InsyaAllah kebaikan Akan menghapus keburukannya Jadi tadi hak muqallaf ya Karena baru ada dosa Kan muqallaf Kalau bukan muqallaf Tidak berdosa Anak kecil misalkan Berbuat salah kan Tidak dosa Makanya muqallaf Wa amma hakul aibad Adapun bermula hak hamba Hak hamba ini umum Muqallaf dan bukan muqallaf Wa amma hakul aibad Fahawa mu'asyaratuh Bi khuluqin hasanat Adapun bermula hak hamba Secara umum Maka dianya hak hamba itu Mu'asyaratuh Memperlakukan mereka Atau bergaul bersama mereka Bi khuluqin hasanin Dengan akhlak yang baik Kama sayatil kalamu Ala zalika kulih Sebagaimana Yang akan datanglah oleh Pembicaraan diatas demikian Seluruhnya demikian Akan dibahas satu-satu Faidatun Hadihi faidatun Ini satu faidah Jundub bifatihid dal Wa dommiha Bermula jundub itu Dengan fatah dal Dan dengan domahnya dal Boleh kita baca jundab Boleh juga jundub Wa kasriha Dan Dengan kasrah nyadal Ala kilatin Di atas kilah Sedikit ada juga yang membaca jundib Tiga berarti Jundub Jundab Wa junadadada Bidomiljim Dan junadah itu Dengan domah jim Junadah Jundub Junadah Jundub Ibnu junadah Abidzal al-Ghifari Ini satu nasihat So'ilat Ditanyakan orang akan Ibu Abidzal Siapa Abidzal Rawi Hadal hadis Perawi ini hadis Apa yang ditanyakan An-ibadatihi Tentang ibadahnya Abidzal Apa sih ibadah Abidzal Yang paling luar biasa Fakalan berkata Sayanya ibu Adalah siangnya Abidzal Itu ajma'ah Ajma'ah berkumpul Fokus Adalah siangnya Abidzal Itu fokus Di satu daerah Di satu wilayah Yang berpikir Jadi Abidzal Ibadahnya Memikirkan tentang Keajaiban Keajaiban Alam semesta Yang menunjukkan tentang Kesan Allah Ini Abuzar Kalau kita baca Sejarahnya Luar biasa Beliau seorang perampok Awalnya perampok Kata tarik Penghasilannya dari perampok Tapi walaupun perampok Seorang muahid Dalam arti Gak percaya Gak pernah menyembah Berhala Gak pernah menyembah patung Orangnya cerdas Akalnya jalan Ngapain nyembah patung Berhala orang dia Gak bisa ngapa-ngapain Nah Begitu sejarah yang kita baca Beliau Kerjanya ngerampok Tapi muahid Artinya Dalam arti Gak percaya Gak percaya kepada Berhala Gak percaya Gak pernah sujud Nyembah berhala Jadi Alkisah Ketika beliau Mendengar berita Beliau dari Bani Rifar Banyak banget Sabda Nabi Berkenaan dengan beliau Ketika beliau mendengar Ada seorang Nabi Muncul di Mekah Beliau Dalam satu jiwayat Menyatakan Beliau mengirim Adiknya Unais Untuk mencari tahu Tentang orang yang Mengakui dirinya Nabi Adiknya Unais Datang ke Mekah Mendengar beberapa Ucapan Nabi Balik kembali Mengatakan kepada Abizar Diceritakan Abizar gak puas Akhirnya beliau Berangkat sendiri Menyamar lah Istilahnya Menyamar Sudah tiga hari Beliau di Mekah Ketemu dengan Ali bin Nabi Talib Jadi beliau Melihat Ada orang asing Itu dijamu Sekitar tiga hari Kemudian Ditanyakan Apa tujuannya Panjang lebar Bilang Harus berjanji Jangan kasih tahu Kepada siapa-siapa Bilang beliau Pengen tahu Itu Nabi Apa bukan Kata Senali Itu Nabi Akhirnya beliau Bertemu dengan Nabi Langsung masuk Islam Kemudian nanti Nabi memerintahkan Abizar Untuk kembali Ke kampungnya Siapa tahu Nanti beliau Bisa berdakwah Di kampungnya Dalam satu diwayat Menyatakan Sebelum Abizar pulang Beliau keluar Ke Masjid Mekah Bikin pengumuman Aku bersaksi Teriak-teriak Orangnya berani Keras Aku bersaksi Ashadu Allah Ilaha illallah Ashadu Allah Mahamda Rasulullah Akhirnya orang-orang Berkumpul Mukulin Nabuzar Sampai Ambruk Nabuzar Dipukulin Rame-rame Ketika itu Datanglah Kalau gak salah Abbas bin Abdul Muttalib Kalau gak salah Beliau mengenal itu Beliau bilang Kepada orang-orang Arab Kalian gak tahu Ini orang Gifar Kalian berdagang Menuju Melewati Kampung Orang Gifar Kalian ini Menyakiti orang Gifar Kalian gak selamat Di jalan Ketika berdagang Akhirnya Beliau dibebaskan Gitu ceritanya Nanti bisa baca sendiri Jadi ada yang bertanya Kepada Ibu Abu Zar Apa sih Ibadah Abizar Yang luar biasa Beliau Tafakur Makanya Banyak riwayat Dabi Abizar Tentang Tafakur Tafakur Berpikir sejam Itu lebih baik Dari ibadah 70 tahun Karena dari berpikir itu Menguatkan keimanan kita Wa'an Sufiyan Wa'an Sufiyan As-Sawri Jadi Sufiyan As-Sawri Radiyallahu anhu Annahu Kala Wasungunya Sufiyan Berkata Iyan Kama Abu Zar Radiyallahu anhu Berdirian oleh Abu Zar Radiyallahu anhu Faltaqahun Nas Maka menemui Akannya Abu Zar Oleh manusia Faqala Maka berkata Abu Zar Aro'aytum Lau'anna Ahadakum Aroda Safran Aro'aytum Bagaimana Pandangan kalian Jikalau Bahwa sungguh Salah satu kalian Itu menginginkan Ia akan Usafir Bila diantara Kalian Pengen Merantau Adakah Tidak Mengambil Ia Dari bekal Akan sesuatu Yang memperbaiki Ia akan Dia Dan menyampaikan Ia bekal Akan dia Seorang yang Pengen Musafir Bukankah Dia menyiapkan Bekal Apakah Tidak Mengambil Ia dari Bekal Akan sesuatu Yang bisa Memperbaiki Ia akan Dia Dan menyampaikan Ia akan Dia Ketujuannya Pasti Setiap Orang Yang pengen Merantau Bawa Bekal Mereka Berkata Manusia Manusia Berkata Benar Wahai Abu Zar Berkata Maka Bermula Safir Kiamat Safir Menuju Kiamat Itu Lebih Jauh Dari Apa Yang Engkau Inginkan Perjalanan Menuju Kiamat Panjang Benar Artinya Di alam Kubur Kita Lama Tentunya Perlu Bekal Ke Yang Banyak Maka Ambil Olehmu Apa Saja Yang Bisa Mengislahkan Ia akan Kamu Yang Bisa Memperbaiki Ia akan Kamu Cari Bekal Sebanyak Banyaknya Orang-orang Berkata Apa Itu Yang Bisa Memperbaiki Ia akan Kita Apa Yang Bisa Mengislahkan Ia akan Kita Berkata Berhajilah Kamu Akan Satu Haji Untuk Yang Besarnya Perkara Lakukan Ibadah Haji Itu Bisa Menghapus Perkara Perkara Berat Di Kemudian Haji Atau Dosa Dosa Dosamu Yang Besar Juga Akan Diampuni Allah Dengan Haji Artinya Ini Bekal Haji Termasuk Salah Bekal Utama Berhajilah Kamu Akan Satu Haji Bagi Perkara Perkara Yang Besar Puasalah Kamu Satu Hari Yang Sangat Panas Sumu Yaman Shadi Dan Har Puasa Olemu Akan Satu Hari Yang Sangat Panas Untuk Lamanya Hari Kebangkitan Siapkan Ibadah Puasamu Di Hari Yang Paling Panas Artinya Kalau Di Hari Yang Paling Panas Kita Siap Berpuasa Ikhlas Karena Allah Apalagi Hari Hari Biasa Artinya Berpuasalah Kamu Di Mana Puasa Itu Bisa Sebagai Bekal Untuk Hari Kebangkitan Yang Sangat Lama Salat Kamu Dua Rakaat Dalam Gelap Malam Salat Yang Ikhlas Untuk Kesendirian Di Dalam Kubur Salat Bisa Menemani Kita Dalam Kuburan Kalimat Kasih Kalimat Akhir Kalimat Akhir Takulunaha Kalimat Asyarin Tasutu Na An Ha Liwukufi Ya Min Azim Ini Sudah Tidak Pakai Wow Tidak Ada Ataf Lagi Berarti Langsung Akan Satu Kalimat Baik Yang Engkau Katakan Akannya Satu Kalimat Baik Kalimat Asyarin Dan Akan Satu Kalimat Buruk Yang Engkau Diam Darinya Satu Kalimat Buruk Untuk ku Ya Min Untuk berhenti di hari yang besar. Jadi siapkan kelimat terbaikmu. Artinya ucapkan perkataan-perkataan baik. Diamlah dari perkataan-perkataan buruk. Itu juga bekal untuk hari yang besar. Hari kiamat. Taksodak bimalika. Bersedekahlah kamu dengan hartamu. La'an leka tanju. Mudah-mudahan saja engkau itu selamat. Artinya ini bekal yang abidhar. Katakan ini lengkap banget. Salatnya, puasanya, tahajudnya kita harus ada. Kemudian berkata baik, berkata benar. Diam dari berkata buruk. Bersedekah juga. Wajalid dunia majlisah ini. Jadikan olehmu akan dunia dua majlis. Artinya kegiatanmu di dunia bagi dua saja. Majlisan fiya tola bil halali. Wa majlisan fiya tola bil akhirat. Satu majlis dalam mencari yang halal. Satu majlis dalam mencari akhirat. Dua. Cari yang halal. Dunia. Tapi yang halal untuk nafakah keluarga. Kemudian satu lagi. Hadiri. Atau cari majlis-majlis yang mencari akhirat. Majlis ilmu. Majlis ibadah. Gak ada majlis lain. Gak ada kegiatan lain di dunia menurut Abu Zar. Kerja cari yang halal. Kemudian mencari akhirat. Wa salisu yaturukawalayan fa'ukafalaturidhu. Permula yang ketiga itu memudaratnya. Memudarat yang ketiga akan engkau. Dan tidak memberi maafat yang akan engkau. Maka janganlah engkau menginginkan akayaan yang ketiga. Jangan ada kelompok yang ketiga. Santai-santai. Berleha-leha. Gak ada. Itu mudarat. Gak ada manfaatnya. Dua aja. Jadi di sebahagian kitab. Di kitab satu lagi disini. Wa salisu la yaturukawalayan fa'ukafalaya. Yang benar yaturukawalaya. Gak pakai elai. Jadi. Bertentangan kalau pakai elai. Permula yang ketiga itu. Tidak mudarat ia akan engkau. Dan tidak bermunfaat ia kepada amu. Maka jangan engkau inginkan. Kalau tidak mudarat tidak manfaat. Kenapa jangan diinginkan? Karena yang tidak mudarat tidak manfaat. Masuk kata kari mubah kan. Jadi. Kayaknya cenderung kepada memang gak pakai elai. Yang ketiga itu. Memudaratkan akan engkau. Tidak memberi manfaat. Maka jangan engkau inginkan akan dia. Sekalipun mubah. Sekalipun. Karena kebanyakan yang mubah pun. Dia dimudarat kan. Kebanyakan santai. Karena memang harus kerja keras. Mengumpulkan banyak amalan soleh. Walaupun kata para ulama. Masuk surga. Bukan dengan amalan soleh. Nah tapi amalan soleh itu penting. Ija'alil ma'la dirhamah ini. Jadikan olehmu akan harta dua dirham saja. Hartamu bagi dua. Dirhaman tun fi'kuhu ala'yalik. Satu dirham engkau infakkan akannya kepada keluargamu. Fi'halin dalam kehalalah. Wadirhaman tuqaddimuhu li'akhiratika. Dan satu dirham lagi. Nertinya sebahagian hartamu. Engkau dahulukan akannya untuk akhiratmu. Nertinya untuk kebutuhanmu di dunia keluarga. Dan sebahagian lagi untuk kebutuhan akhiratmu. Dua saja. Jangan dibagi tiga. Wal-akharu yaduruka layanfauka. Bermelayang lain itu memutaratiakan engkau. Dan tidak memberi wafahnya akan engkau. Fala turidhu. La turidhu. Jangan engkau inginkan akannya yang lain. Jangan ada kelompok untuk maksyar. Apalagi untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka berpikirlah kamu akan ini nasihat yang agung dari Abizar RA. Ini adalah nasihat yang lain. Ru'ya'an Anas Ibn Malik. Telah diruayakan dari Anas Ibn Malik. Buat sungguh Mu'ad Ibn Jabal RA. Masuk ianya Mu'ad kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ianya Rasul SAW. Kaifah asbah ta? Bagaimana pagimu? Bagaimana keadaanmu wahai? Mu'ad Ibn Jabal. Berkata ianya Mu'ad. Asbah tu billah mu'nisan. Aku masuk waktu pagi. Mu'nisan. Itu yang merasa damai dengan Allah. Mu'nisan. Merasa dekat dengan Allah. Asbah tu mu'nisan billah. Aku bangun pagi itu. Mu'nis dalam keadaan terasa dekat dengan Allah. Nabi berkata. Sungguhnya bagi setiap perkataan itu misdaq. Misdaq ada alasannya. Ada sesuatu yang mendukung bahwa ucapan itu benar. Jadi misdaq itu semacam ma'adalla. Ma'adalla. Apa? Ma'adullu ala ma'ayakul. Sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang dia katakan. Dalil pendukung. Misdaq. Alhamdulillah. Innalikulli qolin misdaq. Sungguhnya bagi setiap perkataan itu ada dalil pendukungnya. Bahwa ucapannya itu benar. Kamu menyatakan. Kamu berada di waktu pagi dalam keadaan merasa dekat dengan Allah. Apa buktinya? Walikulli haqin hakikatun. Dan bagi setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Fama misdaq ma'adhaqul. Maka berumlah apakah itu misdaq dari ma'ayak kau katakan. Apa bukti apa yang kau katakan itu benar. Ba'ala berkata ianya Ibnu Jabal. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ma'asbah tu sobahan qat illa donantu anila amsi. Tidaklah aku bangun pagi. Ma'asbah tu sobahan. Tidaklah aku bangun pagi di suatu subuh sama sekali. Illa donantu. Melainkan aku mengira. Aku yakin. Atau aku mengira anila amsi bahwa sungguhnya aku itu tidak akan tiba aku di waktu sore. Setiap aku berada di waktu pagi. Aku memperkirakan bahwa aku tidak akan sampai di waktu sore. Belum tentu aku bisa hidup di waktu sore. Sehingga segala kebaikan yang mampu aku lakukan. Segera aku lakukan di pagi hari. Selalu melakukan kebaikan. Tidak menunda-nunda itu. Karena tidak mungkin hidup lagi di waktu sore. Tidaklah aku berada di waktu sore sama sekali. Kecuali aku mengira bahwa sungguhnya aku itu tidak akan masuk waktu subuh. Di sore hari. Aku tidak memperkirakan kalau aku bisa. Masih bisa hidup di esok hari. Sehingga segala kebaikan yang mungkin aku lakukan. Segera aku lakukan di malam hari. Dan tidaklah aku melangkahkan satu langkah. Melainkan aku mengira bahwa sungguhnya aku. Tidak bisa aku susuli akannya langkah. Akan langkah yang lain. Ketika mengangkat kaki pun. Tidak yakin kalau masih ada kesempatan untuk menurunkan kaki. Menggerakkan langkah kaki selanjutnya. Seolah-olah aku itu aku melihat kepada setiap umat yang mempunyai. Seolah-olah aku itu aku melihat kepada setiap umat akan yang membongkok. Ini beliau mengingat ayat Qur'an. Dalam ayat Qur'an Allah menyatakan setiap umat nanti akan datang kepada Tuhan dalam keadaan membongkok. Berumlah setiap umat itu akan dipanggil akan dianya umat kepada kitabnya di akhirat. Dan bersahnya umat itu nabi yuha. Nabi yuha bersamanya umat itu ada nabinya. Ini masih aku melihat. Seolah-olah aku itu aku melihat kepada setiap umat. Hal keadaan umat. Atau akan yang membongkok. Yang bermula setiap umat itu dipanggil akan dianya umat kepada kitabnya, buku amalannya, dan bersamanya umat. Itu ada nabinya. Seolah-olah aku melihat ya Rasulullah. Setiap umat itu membongkok. Akhirat sudah terjadi. Setiap umat dipanggil, membawa buku amalannya. Bersama nabinya yang akan menjadi saksi terhadap dia. Wa'usaha nuha. Dan bersamanya umat itu ada berhala-berhalanya umat. Alatikanat. Berhala yang ada yanya berhala itu ta'buduhun. Ta'buduhunna menyembah yanya umat akan mereka berhala. Dunallah salainallah. Begitu juga umat-umat yang menyembah berhala. Aku melihat seolah-olah mereka dibangkitkan bersama berhalanya. Wa'ka'anni anduru ila unqubati ahli ini bukan hal. Wa'ka'anni anduru ila unqubati ahlin nari wasawabi ahlil jannah. Seolah-olah aku itu aku melihat kepada si isanya penduduk neraka dan pahala penduduk surga. Kala nabi bersabda. Kan araf tu aku udah tahu. Falzam. Maka lazim olehmu. Falzam. Maka tetaplah kamu seperti itu wahai. Ibnu Jabal. Wal narji' Wal narji' ilal kalam. Ini ilah. Wal narji' ilal kalami alal hadisi fanakul. Hendaklah kita kembali kepada membahas tentang hadis. Maka kami berkata. Ini tadi mukadimah. Beliau kembali akan membahas hadis. Masya Allah. Udah berapa halaman. Dua halaman ya. Kauluhu itaqillah haisumakunta. Bermula sabdanya nabi itaqillah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun adalah engkau sahabu. Itu bermula sebabnya. Sebabnya hadis. Sebab ucapan nabi itu. An abadharin basungu abidhar. Radiyallahu anahu. Lama aslama bimakata. Manakala masuk islamiyahnya beliau di Mekah. Syarafahallahu ta'ala. Semoga memuliakan akannya Mekah oleh Allah ta'ala. Kaulalahun nabi. Ketika islamiyahnya abidhar. Kaulalahun nabi. Berkata baginya abidhar oleh nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Apa kata nabi? Ilhaq biqawmika. Kembalilah kamu ke kaummu. Ilhaq. Hubungkan olehmu. Ilhaq. Kembalilah kamu. Kembali kamu ke kaummu. Pulang kampung. Rajaan ayyan. Fa'ahumullahu bika. Karena berharap bahwa memberi manfaat akan mereka kaum oleh Allah dengan sebabmu. Jadi ketika beliau sudah masuk islam. Seperti cerita di atas. Nabi menyuruh abidhar untuk. Kembali ke kampungnya. Tapi abidhar pengen bersama nabi. Dalam satu cerita nanti abidhar pulang. Karena itu abidhar tidak sempat mengikuti perang badar. Perang uhud. Sesudah itu. Sesudah perang uhud. Baru nabi, baru abidhar kembali lagi ke Mekah. Seterusnya bersama nabi. Kapan nabi mengatakan. Ilhaq bi kaumika. Kembalilah kamu kepada kaummu. Karena mengharap memberi manfaat akan mereka oleh Allah dengan kamu. Ini terpisah. Maka manakala melihat ianya nabi. Hirsa. Maka manakala melihat ianya nabi akan semangatnya abidhar. Alal maqami. Atau alal muqam. Dari iqamah. Kepada menetap bersamanya nabi di Mekah. Wa'alima dan tahu ianya nabi. Sallallahu alaihi wa'alaissalam. Annahu layakdiru. Bahwa sungguhnya abidhar itu tidak sanggup ia ada atas demikian. Nabi melihat abidhar semangat untuk tinggal bersama nabi. Tapi nabi tahu. Abidhar gak akan kuat di Mekah banyak tantangan. Wa'alalahu berkata. Ianya nabi baginya abidhar. Kitab tillah hay sumakunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun adalah engkau. Al-hadisa. Ika'il hadis. Baca oleh muqamah. Panjang hadis ini. Seperti cerita tadi memang. Abidhar pengen memproklamirkan keimanannya. Karena seorang yang berani. Panjang cerita disitu ketika beliau dipukul. Beliau malah berteriak. Senang. Gak sedih sama sekali. Gak mengeluh. Beliau merasakan keimanan. Beginilah ujian kita. Menggenggam kebenaran. Banyak tantangannya. Dipukul-dipukul beliau. Gak mengeluh sedikit pun. Malah senang. Luar biasa kan? Itulah ujian. Makanya nabi bersabda nanti yang paling. Makin kuat kamu memegang agamamu. Makin besar ujian. Yang akan menimpamu. Ini benar nih. Kalau kita benar-benar kekeh memegang agama Allah. Kita akan siap berkata jujur. Jadi. Dalam siar alam Anubala. Az-Zahabi menyatakan. Kalau Abidhar ini. Kawalan lilkhair. Kawalan lilkhair. Seorang yang selalu berkata benar. La. Ya khafu laumata la'im. Beliau gak takut kepada celaan siapapun. Panjang cerita. Beliau dari Madinah nanti. Dipindah ke Syam ya. Pindah ke Syam ya. Ketika gubernur Syam Muawiyah. Beliau disana sangat keras. Beliau orang paling duhud. Anti kemewahan. Setiap hari beliau lewat di depan rumah Muawiyah. Beliau membacakan. Ayat. Siapa yang menyimpan emas dan pera. Segala macam. Maka itu akan dijadikan gosok. Oleh Allah di akhirat. Jidatnya akan digosok. Akhirnya Muawiyah. Beliau terjadi masalah dengan gubernur Syam. Muawiyah mengirim surat. Ini dalam cerita yang saya baca. Muawiyah mengirim surat kepada Khalifah Osman. Untuk memindahkan Abidhar. Jangan disyak. Sehingga. Abidhar pun dipindahkan. Dipanggil ke Madinah. Sampai ke Madinah juga Abidhar selalu berda'wah. Berda'wah khususnya tentang zuhud. Beliau paling zuhud. Menjelak orang-orang. Termasuk di kalangan para sahabat yang hidupnya mewah ketika itu. Akhirnya beliau. Dalam satu cerita. Bahasa kasarnya beliau diusir ke Rabatoh. Sekitar 300 kilometer jauhnya dari Madinah. Di sana beliau meninggal sendiri. Dalam cerita. Beliau disolatkan oleh Amtullah bin Mas'ud. Coba baca nanti cari kan. Benar enggak cerita itu. Jadi Nabi menyatakan. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Al-Hadisa. Baca oleh Mawakan Hadis. Karena bahawa sungguhnya. Nyata kuah kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu lebih awla. Lebih baik untukmu. Daripada menetap di Mekah. Dan dianya perintah Nabi tadi. Pada dasarnya asbabul urutnya memang gak abizar. Tapi ini berlaku kepada semua umat. Bermula dianya ucapan Nabi itu. Amrun likul liman. Itu perintah bagi setiap orang. Yata'atta tawjihul amri. Yang mungkinlah oleh menghadapkan perintah kepadanya orang. Setiap mukallaf ini masuk ke dalam hitab Nabi ini. Jadi ucapan Nabi itu. Amrun likul liman. Perintah bagi setiap orang. Yang mungkinlah oleh mengarahkan perintah kepadanya. Supaya umumlah oleh setiap orang yang diperintah. Supaya umuminya. Sabda Nabi akan setiap orang yang diperintah. Hingga tidak terkhusus dengan Yahadis Nabi. Oleh seorang mukhatab keadaan yang lain. Karena iktibarnya. Al iktibaru kan biumumil lafzi. La bi khususis sabab. Begitu kata. Paedah tafsir ya. Baik tentang ayat dan hadis. Wa makna zalik. Dan bermula makna demikian sabda Nabi itu. Imtasil ayuhal mukallaf. Laksanakan olehmu wahai mukallaf awamir Allah. Akan semua perintah-perintah Allah. Wajitanib nawahiyahu. Hindari olehmu akan larangan-larangannya Allah. Fi kulli makanen wa awanen. Di setiap tempat dan waktu. Awan ini. Ya mak dari an. Fi kulli waktin wa awan. Di setiap tempat dan waktu. Fa innahu ma'aka. Karena sungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Dengan ilmunya. Fa innahu ma'aka. Sungguhnya Allah itu selalu bersamamu. Dengan ma'unahnya. Dengan ilmunya. Dengan pertolongannya. Aina makunta. Dimanapun adalah engkau. Wa nadirun ilaika. Dan sungguhnya Allah itu yang melihat ia kepadamu. Wa muttaliun alaika. Yang memperhatikan. Mengetahui ia kepadamu. Kama dallat alaihi alayat wal akhbar. Sebagai nama yang menunjukkan kepada nyaman. Oleh ayat-ayat dan khabar yang banyak. Banyak hadis menyatakan. Ayat. Wallahu wa huwa ma'akum. Aina makuntum. Satu. Dua halaman. Dua halaman. Dua halaman. Gimana titiknya? Satu. Dua. Nah titik dulu disini. Dengan panjang-panjang. Sekitar 35 menit. Semoga ada manfaatnya. Mohon maafadah segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.